Halo guys, kembali lagi dari Total Technic Drawing kita akan belajar Atoket 2024 untuk pelatihan bagian pemula teknik mesin disini kita akan membahas gambar 3 dimensi seperti ini gambarnya untuk kalian yang butuh gambar seperti ini nanti saya kasih linknya saya kasih taruh di facebook ya guys untuk gambarnya untuk kalian pelajari oke kita langsung aja disini ada pilih new terus kita akan lihat gambarnya nah disini kita akan bikin gambar dulu yang tampak depan dulu aja seperti ini, ini panjangnya sekitar kita zoom 52.80 ya kita panjangnya 52 kita gunakan line 52.80 enter terus untuk ke apa untuk ke untuk ketinggiannya disini kita geserin dulu sorry mana nih ih 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 ya untuk ketinggiannya disini ada 12 tinggal tulis aja langsung disini 12 enter terus ke sebelahnya taruhin pasin aja seperti ini disini langsung 12 enter kita akan zoom eh sorry terus kita zoom dulu disini emosnya rada ini ya guys ya jadi kita gunakan lagi seperti ini terus kalau udah seperti ini tinggal kita akan lihat disini kan itu kan 12 nih 12 terus untuk ketinggiannya yang bagian ini berapa nah disini kita akan bikin disini ada 27.20 27.20 terus untuk ke bawahnya berapa nah untuk ke bawahnya kita akan lihat disini ada 8 tinggal tulis aja disini 8 enter terus pasin seperti ini terus yang ini kita akan pindahin menggunakan movi blok semuanya lain ininya klik kanan terus cari yang bentuk segitiga pindahin yang bentuk segitiga juga nah kalau udah seperti ini udah pas tinggal kita trim yang bagian ininya nah oke seperti ini kalau udah seperti ini tinggal coba kita geserin aja terus kita akan bikin yang bagian bulbang seperti ini nah caranya bikinnya gimana disini kita ada 17 dia 17 ada 17 kita bikin dulu sebagian apa ya atau nanti dulu gambar 3 dimensinya biar gampang sebenernya sih gimana aja bisa ya gesnya atau kita ubah langsung 3 dimensi dulu deh ini takutnya disini ada menggunakan atau ke 2014 ke bawah seti region dulu ya biar bisa mengubah menjadi 3 dimensi oke gitu aja kita langsung aja disini kita new nya view nya kita ubah ke menjadi SOSC metric seperti ini terus kalau udah seperti ini kita gunakan yang namanya frozen seperti ini kita drag ke atas terus disini untuk ketebalannya atau lebarnya 17 enter nah kalau udah seperti ini kita coba kita jam dulu disini kita gunakan yang namanya 3D rotor kita akan ubah tampilannya klik kanan disini kita warna merah pasti seperti ini kalau udah titik-titik atau garis kutu seperti itu itu petandanya udah lurus oke seperti ini ya kita jam lagi kalau udah seperti ini eh sorry kalau udah seperti ini coba kita geserin dulu nah disini kita kita 2D rotor nya kita ubah menjadi swing seperti ini ya kita biar kelihatan ketebalannya terus tinggal kita bagian pemotongannya nah cara pemotongannya gimana kita akan potong dulu yang bagian atas dulu atau bagian bawah dulu boleh lah kita bagian atas dulu lah disini ada jarak dari kesini itu sekitar ke 360 ya guys ya 360 nah caranya gimana disini kita cari yang namanya coba kita copy rate nya kita klik kanan dulu ya deh ada panah ya guys ya ada panah terus kita copy pilih seperti ini terus kita pilih yang bagian klik disini garisnya klik kanan enter terus disini kita pilih seperti ini kali itu berapa jaraknya itu sekitar 3.60 nah tinggal tulis aja disini pasin ya 3.60 enter nah dia udah ada lane nya seperti ini ya sama kayak yang separohnya seperti ini klik kanan enter pasin seperti ini 3.60 kalau gak ada dia gak pas ya guys ya kita ulangi lagi klik kanan enter kadang-kadang gak pas kalau ada titik urus ini dia udah tandakan udah urus ya 3.60 nah dia udah ada tinggal kita ke separohnya sebelahnya sama juga seperti ini klik kanan pasin aja seperti ini 3.60 enter nah kalau udah seperti ini tinggal kita bagian yang bawahnya disini ada jaraknya sekitar 4.30 4.30 kita copy lagi disini kliknya kanan seperti ini 4 tadi itu 4 34 30 titik 30 enter nah dia udah ada muncul sehingga potongannya nah potongannya gimana disini ada coba kita lihat potongannya dari potongannya itu jarak sini nah ini jaraknya nih adalah 3.60 ya dari jaraknya itu potongannya 3.60 nah ngambilnya dari mana coba kita lihat gambarnya gambarnya kan ngambilnya dari sini nih gambarnya nih otomatis dari titik kesini juga bisa ya guys ya jadi atas juga sama bawah juga sama buat garis ininya nih garis panjang ininya ya buat garis panjang ininya nih bisa dipaiming kan jadi posisinya eh sorry yang ini nih ini kan posisinya kan 17 nih ya 17 terus disini ada garisnya panjang seperti ini nah nah kan pas setengah-tengah ini jadi disini adalah coba kita zoom dulu biar kelihatan disini adalah 6 6 ya guys ya 6.6 apa 80 itu kita zoom lagi coba 8 ya guys ya 8.60 ya untuk jaraknya kita bikin kita gunakan lagi copy lagi seperti ini klik kanan enter kita drag seperti ini kita tadi itu berapa sekitar 80 80 eh 8.60 enter nah dia udah ada ya kalau udah ada tinggal ininya pasti panjangin ke separuh seperti ini biar kita nggak bikin lagi seperti ini nah terus yang bagian ini kita geser lagi sama copy lagi klik kanan enter kita panjangin nah yang sebelahnya berapa tadi itu 4.30 4.30 enter nah kalau udah seperti ini tinggal kita potong aja nah cara potongnya gimana kita gunakan yang namanya flowstone disini sama aja kita potong seperti ini kita nah ini disini nggak tau kan jaraknya nih jarak kesininya berapa nih kedalamannya nah disini ada garisnya apa ukurannya sorry dari ukuran ini dari ke atas itu sekitar adalah 8.30 nah kita sama kita bikin yang kaya tadi kita hapus dulu yang begini takutnya nanti copy nah kita klik seti ke kanan enter kita tagin ke atas tadi itu berapa 8 8.30 8.30 enter nah dia udah pas ini kayaknya ketinggian bukan 8 6 kali ini kita jump dulu ya guys ya 6 ketinggian kita CTR kita copy lagi yang ini pinahin kesini 6.30 enter nah ini buat patokannya aja buat patokan posisi kita posin kita patoknya seperti ini nah patokin kesini maksudnya seperti itu ya kita bikin itu nah seperti ini terus yang ini kita potong juga semuanya tambahin sesuai gambar seperti ini nah kenapa ini bisa kepotong soalnya kan di atasnya tidak ada garis ya maksudnya gimana ya jadi kan posisinya garisnya disini nih yang ini walaupun dia di bawah tapi tetap bisa kepotong yang atas nih paroh ya walaupun tidak ada garis di atasnya tapi di bawah tapi bisa ngikut juga ya kalau atokat terbaru ya tapi gak tau deh kalau atokat 2000 berapa gitu ya kalau 2007 saya gak tau ya kalau itu lupa lagi saya tapi kalau yang disini kita bisa kepotong jadi gak usah bikin garis lagi di atas jadi di bawah juga udah seperti ini ya nah seperti ini nah seperti ini ya hasilnya kita robit seperti ini nah kalau udah seperti ini tinggal kita pindahin aja yang bagian ini kita pindahin seperti ini yang ini kita apa kita hapus aja delete seperti ini kita robin dulu kita jump dulu seperti ini disini kita akan lihat coba gambarnya apakah ada yang lain nah kalau udah selesai tinggal kita kasih material nah cara ngasih materialnya gimana tinggal kita tulis R A M T enter nah disini ada materialnya kita cari aja sesuai yang kalian inginkan kalau gelas kan transparan ya guys ya transparan ya kalau gelas itu kalau gelas metal-metal kalau metal itu kita rada buram kalau gak salah ya kita warna hijau aja kita klik kanan ke atasin terus kita drag seperti ini kalau dia dia gak mengubah setelahnya kita ubah ke menjadi relatif seperti ini nah dia udah mengubah menjadi warna hijau tinggal kita kasih disini apa sorry apa di radar disitu kita klik bagian disini klik aja terus disini kita backgroundnya kita opening dulu kita backgroundnya kita ubah dulu menjadi warna putih newnya ke screen terus klik callnya warna putih kita gak oke oke aja kalau udah warna putih coba kita radarnya kita ubah ukurannya menjadi bagian yang 300 apa 3300 ya seledar coba hasilnya oke kita zoom seperti ini oke guys itu dia cara latihan buat Tokyo 2024 untuk teknik mesin semoga membuat videonya mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini saya juga masih belajar kalau udah kesulitan silahkan komentar jangan lupa like laser text sampai jumpa kembali guys